Lembah Selaksa Bunga Jilid 39. Apa sekarang sudah tidak nyeri lagi dia bertanya. Sekarang sudah sembuh karena kau pijit dan urut, aman. Terima kasih, kata Syeng Lan menyembunyikan kegerangannya. Tentu saja ia tadi hanya berpura-pura untuk melihat bagaimana reaksi pria itu kalau ia merintih kesakitan. Ternyata Bu Beng Cu memperhatikan dengan penuh kekhawatiran dan ini membuatnya bahagia sekali. Ingin rasanya ia bangkit dan merangkul pria itu yang tidak ia ragukan lagi cintanya. Akan tetapi ia tidak mau melakukannya. Pertama, ia tidak mau membuat Bu Beng Cu menjadi malu karena rahasianya ketahuan olehnya dan kedua, ia masih mempunyai genjalan dalam hatinya, yaitu belum dapat membunuh musuh besarnya, yaitu Tian Te Moong. Kalau ia sudah dapat membunuh Jahanam itu, baru ia akan mencurahkan seluruh perhatiannya akan hubungan cintanya dengan Bu Beng Cu. Bu Beng Cu menurunkan lagi gulungan celana Syeng Lan itu dan karena dia merasa penasaran, sekali lagi dia memeriksa keadaan tubuh Syeng Lan akan tetapi dia mendapat kenyataan bahwa kesehatan tubuh gadis itu sudah pulih dan tidak ada lagi gangguan apapun kecuali masih lemah. Bu Beng Cu merasa aneh akan tetapi sedikitpun dia tidak menaruh curiga atau menduga gadis itu berpura-pura. Biarpun terkadang Syeng Lan memperlihatkan perhatian kepadanya dan terkadang ada terpancar dalam matanya kekaguman dan rasa suka, dia tetap tidak percaya dan tidak dapat menerima dalam akalnya bahwa gadis itu dapat jatuh cinta kepadanya. Tunggu, aku masakan obat ini untukmu, Syeng Lan, kata Bu Beng Cu, lalu dia pergi ke dapur rumah penginapan itu untuk minta kepada pelayan memasakan obat yang dibelinya dari toko obat. Setelah dia meninggalkan kamar, Syeng Lan terbah telentang sambil tersenyum bahagia. Pria itu sungguh amat sayang kepadanya, begitu penuh perhatian dan tampak khawatir sekali ketika ia beraksi pura-pura merasa sakit di kepalanya dan di kakinya. Pijatan dan belayanya masih terasa olehnya, begitu lembut dan hangat. Ketika Bu Beng Cu memasuki kamar membawa semang ke obat, dengan taat Syeng Lan meminumnya sampai habis. Selama dua hari Syeng Lan tinggal di kamar itu memulihkan tenaganya. Kalau malam Bu Beng Cu tidur di atas lantai bercilam tikar sehingga Syeng Lan merasa tidak enak sekali. Diam-diam ia semakin kagum karena Bu Beng Cu sedikit pun tidak memperlihatkan sikap kurang sopan terhadap dirinya. Padahal ia sudah tidur sekamar selama lima malam. Pada keesokan harinya setelah selama dua hari minum obat penguat dan merasa kekuatannya pulih kembali, Bu Beng Cu tahu-tahu tidak berada dalam kamarnya. Sepucuk suratnya berada di atas meja dengan pemberitahuan bahwa dia hendak pulang lebih dulu karena Syeng Lan sudah sembuh dan tidak ada urusan lagi baginya di kota raja. Syeng Lan termenung duduk di atas kursi sambil memegangi surat itu. Tiba-tiba saja ia merasa begitu kesepian sehingga rasanya ingin ia berteriak dan menangis. Segala sesuatu tampak demikian hambar dan tidak menyenangkan setelah Bu Beng Cu tidak berada di dekatnya. Ia pun mengambil keputusan tegas. Hari itu juga ia harus pulang agar dapat berada di tempat yang dekat dengan Bu Beng Cu. Apalagi Bu Beng Cu sudah berjanji akan menurunkan ilmunya yang terakhir, memperkuat tenaga sakti dan mengajarkan pukulan Tai Lek Sin Chiang, tenaga sakti tenaga besar. Menurut keterangan Bu Beng Cu, kalau ia sudah menguasainya, besar kemungkinan ia akan mampu mengalahkan musuh besarnya, yaitu Tian Te Moong. Ia harus segera pulang ke Ban Hwe Ako, lembah selaksa bunga yang menjadi tempat tinggalnya itu dan mempelajari ilmu yang dijanjikan Bu Beng Cu kepadanya. Setelah berkemas dan mendapat penjelasan pelayan rumah penginapan bahwa sewa kamar telah dibayar oleh Bu Beng Cu, Xiang Lan lalu pergi ke rumah gedung pangeran Simliok Ong, ayah Sim Tek Kun. Ia berpamit kepada Sim Tek Kun dan Ong Lian Hang yang merasa gembira melihat gadis itu dalam keadaan sehat dan selamat. Setelah berpamit, Xiang Lan lalu berangkat pulang, meninggalkan kota raja menuju ke lembah selaksa bunga. Akan tetapi, di tengah perjalanan sebelum meninggalkan kota raja, Panglima Besar Chang Kucing menghadannya dan menyampaikan perintah kaisar yang mengundang HW Etian Moli N.I.O. Xiang Lan agar datang menghadap Sri Baginda Kaisar. Biarpun tidak ingin menghadap, terpaksa Xiang Lan tidak berani menolak dan ia ditemani Panglima Chang menuju ke istana menghadap Sri Baginda Kaisar Wan Li. Kaisar menerimanya dengan ramah dan memuji-muji kegagahan Xiang Lan yang begitu berani berusaha menyelamatkan Sri Baginda dari sekapan Cui Beng Kui Ong sehingga mengorbankan diri sendiri roboh dan terluka oleh kakek iblis itu. Juga kaisar berterima kasih dan hendak memberi hadiah yang boleh dipilih sendiri oleh Xiang Lan, yaitu Pangkat Tinggi atau Harta Benda. Xiang Lan yang cerdik tidak menginginkan hadiah Pangkat Tinggi atau Harta Benda. Ia hanya mohon kepada kaisar agar diberi hak memiliki Bukit Ban HW Asan di daerah Pegunungan Luliang San. Kaisar memenuhi permintaannya dan memerintahkan Menteri Urusan Tanah untuk membuatkan pernyataan hal milik itu kepada Xiang Lan. Di samping itu, juga kaisar memberi sekantung emas yang tidak dapat ditolak oleh Xiang Lan. Setelah meninggalkan istana, Panglima Chang Kucing minta kepada Xiang Lan untuk singgah di gedungnya dan di sini Panglima Chang bersama istrinya secara langsung meminang Xiang Lan untuk dijodohkan dengan keponakan Panglima itu, ialah Xiang Hang Bu. Keponakan kami itu, Xiang Hang Bu sudah berusia 25 tahun dan sudah cukup dewasa untuk berumah tangga. Kami lihat engkau juga sudah cukup dewasa dan engkau sudah mengenal baik keponakan kami itu. Hang Bu juga dengan terus terang mengaku kepada kami bahwa dia mencintamu, Xiang Lan. Karena itu, dalam kesempatan ini kami berani mengajukan usul perjodohan ini kepadamu. Sekiranya engkau belum, Taci Yang Kun, saya sudah mempunyai seorang calon suami Xiang Lan memotong singkat. Ah suami istri itu terkejut dan kecewa. Mengapa Hang Bu tidak menceritakan kepada kami dia memang tidak mengetahui? Paman, hem, kalau boleh kami mengetahui siapakah calon suamimu yang berbahagia itu dia? Dia adalah Bu Beng Cu. Xiang Lan berkata demikian bukan hanya karena memang benar ia dan Bu Beng Cu saling mencinta, akan tetapi terutama sekali agar Pang Lima dan istrinya tidak bicara lagi tentang perjodohan yang mereka usulkan itu. Pang Lima Chang Kucing dan istrinya tampak kecewa sekali, akan tetapi tentu saja mereka tidak berani lagi menyinggung urusan pinangan mereka yang otomatis tidak mungkin dilanjutkan. Setelah meninggalkan kota raja, Xiang Lan melakukan perjalanan cepat. Dalam perjalanan itu ia melamun. Ia memang sudah tahu bahwa Xiang Hang Bu jatuh cinta kepadanya. Sebetulnya, memiliki calon suami seperti Xiang Hang Bu amatlah menyenangkan dan membanggakan. Pemuda itu tampan gagah dan berbudi baik, seorang pendekar sejati. Selain itu, juga dia keponakan Pang Lima Chang Kucing yang terkenal bijaksana. Gadis mana yang tidak akan bangga mempunyai suami seperti Xiang Hang Bu. Akan tetapi kalau ia mengingat keadaan dirinya yang sudah bukan perawan lagi, ia merasa ngeri membayangkan Hang Bu menolaknya setelah mengetahui keadaan dirinya. Dan penolakan itu akan membuat ia merasa terhina dan mungkin ia akan membunuh Hang Bu kalau pemuda itu menolaknya karena ia bukan perawan lagi. Lebih baik dari sekarang menolak pinangan itu daripada kelak ada kemungkinan terjadi hal itu. Sebaliknya, Bu Beng Cu telah tahu bahwa ia bukan perawan lagi. Ia telah menceritakan kepadanya, namun biarpun sudah mengetahui keadaan dirinya, tetap saja Bu Beng Cu mencintainya. Dia melindunginya, membelanya, mengajarkan ilmu-ilmunya kepadanya, bahkan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Ia tidak meragukan lagi cinta Bu Beng Cu kepadanya, bukan hanya terbukti dari sikapnya, melainkan juga dari gambarnya yang dibawa kemanapun dia pergi. Paman Bu Beng Cu ia berbisik, sama sekali tidak merasa janggal bahwa ia jatuh cinta kepada seorang laki-laki yang jauh lebih tua daripadanya sehingga ia menyebutnya Paman. Ia segera mempercepat larinya agar dapat segera tiba di Ban HW Asan atau lebih tepat lagi, agar dapat segera bertemu dengan Bu Beng Cu. Ku iliai duduk seorang diri di antara ratusan bunga di taman yang diatur dan dipeliharanya sendiri di bagian belakang rumah hidup di perkampungan Ban HW Akok. Biasanya, kalau ia duduk seorang diri sambil menikmati keindahan bunga-bunga itu, ia merasa berbahagia sekali. Akan tetapi pagi hari ini ia tampak tidak gembira, bahkan sejak tadi termenung. Ia teringat akan keadaan dirinya dan merasa betapa kesialan menimpa dirinya secara bertubi-tubi. Gadis yang usianya baru kurang dari 20 tahun itu, yang tubuhnya tinggi ramping, dengan kulit putih mulus, wajahnya manis sekali dengan bentuk bulat dan sepasang matanya lebar bersinar seperti sepasang bintang, kini tampak agak burung. Betapa ya tidak akan sedih kalau mengingat masa lalunya. Ayahnya membunuh diri untuk menebus kesalahan telah membebaskan orang-orang pekelian kau yang ditawan pemerintah. Baru saja ayahnya membunuh diri karena kesalahan yang terpaksa dilakukan untuk membebaskan dirinya yang ditawan orang-orang pekelian kau, ia sendiri diperkosa oleh dua orang pekelian kau. Peristiwa kedua ini saja sudah membuat ia putus asa dan tentu ia telah membunuh diri kalau tidak dicegah oleh Hwe Etian Moli yang menolongnya dan yang membunuh dua orang pekelian kau yang memperkosanya. Kemudian, dua peristiwa yang menghancurkan hatinya ini disambung dengan sikap ibu tirinya yang menghina dan menyalahkannya, dikatakan bahwa ia penyebab kematian ayahnya. Sikap ibu tirinya ini yang kemudian dihajar oleh Hwe Etian Moli membuat ia tidak mungkin dapat tinggal di rumah ayahnya yang kini dikuasai oleh ibu tirinya. Ia lalu ikut Hwe Etian Moli dan tinggal di Ban Hwe Akok. Kemudian menyusul lagi peristiwa yang menyakitkan hatinya. Bong Kong Chu atau nama lengkapnya Bong Kim, pemuda hartawan di Kota Raja, yang sejak dulu tampak mencintanya, oleh Hwe Etian Moli didesak untuk melamarnya. Biarpun ia tidak bisa mengatakan cinta kepada pemuda itu, hanya rasa suka karena pemuda itu amat memperhatikannya, bersedia menerima lamarannya. Ketika Bong Kim datang melamar dan ia mengaku bahwa dirinya telah diperkosa orang, pemuda itu berbalik menghinanya dan hanya akan mengambilnya sebagai selir. Hwe Etian Moli menghajar pemuda itu dan kembali liai menderita tekanan batin yang hebat. Berturut-turut dan bertuli tubi kesialan hidup menimpa dirinya. Sekarang ia merasa terhibur dan senang hidup di Ban Hwe Asan bersama Hwe Etian Moli dan anak buah Ban Hwe Apang. Akan tetapi muncul Bong Chu An, putra seorang pangeran yang jatuh cinta kepadanya. Dan, baru sekali ini selama hidupnya liai juga jatuh cinta kepada seorang pemuda. Ia mencinta Bong Chu An dan mereka berdua sudah saling mengetahui bahwa mereka saling mencinta. Bahkan ketika Bong Chu An hendak meninggalkan lembah selaksa bunga, mereka sudah saling menukar tanda mata. Bong Chu An memberi sebuah kantung bersulam kupu-kupu yang indah, sedangkan pemuda itu memilih tusuk sanggul lambutnya berupa bunga teratai sebagai tanda mata. Biarpun tidak terucapkan, pemberian tanda mata itu bagi mereka mempunyai arti yang khusus, yaitu bahwa mereka saling mencinta dan secara batinilah saling terikat satu sama lain. Liai menghela nafas panjang dan membelai kantung bersulam kupu-kupu indah yang sejak tadi dipegangnya, bagaimana mungkin ia dapat berjodoh dengan putra pangeran itu? Ia sudah ternoda. Kalau kelak Bong Chu An mendengar bahwa ia bukan perawan lagi, apakah pemuda itu dapat menerimanya? Apakah dia tidak akan memandangnya rendah dan menghinanya seperti yang pernah dilakukan Bong Kim, pemuda hartawan dari kota raja itu? Penghinaan dari Bong Kim itu hanya membuatnya marah, akan tetapi kalau sampai Bong Chu An menolak dan menghinanya, ia tidak akan sanggup menerimanya. Hatinya akan hancur dan hidup tidak ada artinya lagi baginya karena ia sungguh mencinta pemuda itu. Tidak, lebih baik hubungan itu diputuskan sekarang yang hanya mengakibatkan kecewa dan duka. Kalau putus karena pemuda itu mengetahui keadaannya, menolak dan menghinanya, akibatnya akan terlalu berat dan hebat baginya. Tidak ini tidak boleh terjadi. Tidak aak ucapan tidak yang terakhir itu keluar sebagai jeritan hati yang terucapkan oleh mulutnya. Hei, apanya yang tidak, moi moi tiba-tiba terdengar suara laki-laki. Li'ai terkejut dan cepat menoleh ke belakang dan, ia melihat Bong Chu An melangkah menghampirinya. Cepat ia menyelitkan kantung bersulam itu keikat pinggangnya dan bangkit berdiri, menyongsong kedatangan pemuda itu. Koko Li'ai berseru dan girang bukan main. Eh, bagaimana engkau dapat tiba-tiba muncul di sini? Bagaimana dapat melalui jebakan-jebakan rahasia kami Chu An tersenyum? Untung sekali di bawah sana aku bertemu dengan seorang anggau taban HW Apang yang telah mengenal aku maka ia mau menjadi penunjuk jalan sehingga aku dapat naik ke sini. Ai moi, mari kita masuk dan bicara di dalam rumah, Anko. Tidak, moi moi. Keadaan di sini sungguh indah dan hawanya begini sejuk dan cerah. Aku ingin bicara denganmu di sini saja. Duduklah, Anko. Li'ai mempersilahkan pemuda itu duduk di atas bangku panjang dan ia duduk di sebelahnya, agak jauh. Ada apakah, Anko? Aku melihat ada sesuatu yang membuatmu seperti orang bersedih. Memang gadis itu melihat biarpun mulut pemuda itu tersenyum namun pandang matanya seperti orang sedang berduka, sinar matu itu sayu. Chu An menghela nafas panjang. Dia lalu dengan terus terang menceritakan tentang pemberontakan ayahnya sampai akhirnya ayahnya berhasil dibujuknya dan berbalik menjebak para sekutunya sehingga pemberontakan itu dapat diwancurkan. Aku merasa malu sekali, moi-moi, mengapa ayahku sampai melakukan pengkhianatan dan pemberontakan, padahal dia sudah mendapatkan kedudukan tinggi sebagai penasihat kaisar dalam hubungan pemerintah dengan suku-suku asing dan luar negeri, suasana menjadi hening setelah Chu An menceritakan keadaan ayahnya dengan panjang lebar. Ketika liai memandang wajah pemuda itu yang kini tampak sedih sekali, ia merasa terharu dan berkata menghibur. Angko, sudahlah jangan terlalu bersedih. Setidaknya ayahmu telah menyesal dan menyadari kesalahannya, bahkan memperlihatkan penyesalannya dengan membantu pemerintah menjebak para sekutu pemberontak sehingga dapat diwancurkan. Hal itu merupakan hiburan besar bagimu, koko, benar memang, moi-moi. Akan tetapi apa artinya perbuatan ayahku itu kalau dibandingkan dengan dosa-dosanya? Dialah yang mendalangi terbunuhnya enam orang pembesar yang baik dan setia kepada Sri Baginda Kaisar. Ah, aku malu sekali, moi-moi sudahlah, Angko. Setelah ayahmu berhasil membantu pemerintah menumpas pemberontak dan seperti kau ceritakan tadi, engkau dan gurumu Oho Yang Sian Jin membantu pula, mengapa sekarang engkau meninggalkan kota raja dan datang kes ini? Bukan aku tidak senang engkau datang berkunjung, akan tetapi kenapa An Si Siang Lan belum pulang HW Etian Moli tentu masih banyak urusan di sana dan aku sengaja datang kesini untuk menemuimu, ayo moi. Aku ingin menceritakan semua ini kepadamu dan sekalian mengucapkan selamat tinggal dan selamat berpisah untuk selamanya, suaranya gemetar. Mendengar ini, saking kagetnya, wajah liai menjadi pucat dan tanpa disadarinya ia memegang lengan pemuda itu erat-erat sambil menatap wajahnya. Koko, mengapa engkau mengucapkan selamat tinggal? Apa maksudmu gadis itu memandang dengan khawatir sekali? Bung Wacu Anam sejenak, agaknya seperti mengumpulkan kekuatannya karena dia tenggelam dalam kesedihan. Kemudian dengan suara lirih dan gemetar dia berkata Moi moi, aku, aku sungguh malu sekali kepadamu. Engkau putri seorang pahlawan yang patriotik sedangkan aku, aku hanya anak seorang pengkhianat, seorang pemberontak, cuan bangkit berdiri dan memutar tubuhnya untuk menyembunyikan air matanya yang menitik turun ke atas pipinya. Aku, aku, tidak pantas berdekatan denganmu, tidak pantas menjadi sahabatmu, apalagi, menjadi, ah, aku tidak boleh mencintaimu, liai merasa terharu sekali. Ia maklum bahwa pemuda itu menangis dan hendak menyembunyikan tangisnya. Hal dapat ia ketahui dari suaranya dan pemuda itu mengangkat tangan ke muka, tentu untuk menghapus air matanya. Liai merasa terharu dan tanpa terasa lagi ia pun mencucurkan air mata. Tidak, Koko, mendiang ayahku juga melakukan kesalahan. Ayahku juga pernah membebaskan tawanan, akan tetapi beliau melakukannya untuk menyelamatkanmu dan telah ditebosnya dengan nyawanya. Sedangkan ayahku, dia memberontak untuk mencari kedudukan, untuk dirinya sendiri, akan tetapi ayahmu juga sudah insaf dan membantu pemerintah membasmi para pemberontak. Jangan membela ayahku, moi-moi, aku, aku merasa rendah dan hina sebagai anak pengkhianat yang akan selalu dikutuk. Aku tidak berhak dan tidak boleh mendekatimu, engkau akan ikut tercemar, aku tidak layak menjadi, menjadi, Suan tidak dapat melanjutkan, lalu menjatuhkan diri duduk di atas bangku dengan tubuh lemas dan dia menggunakan kedua tangannya untuk menutupi mukanya. Liai tidak dapat menahan keharuan dan kesedihannya mendengar ucapan itu. Ia memegang lengan pemuda itu dan memaksanya berputar sehingga mereka saling berhadapan. Dengan air mata membasai sepasang matanya dan mengalir menuruni sepasang pipinya yang agak pucat, Liai berkata, Koko, jangan berkata begitu. Aku tetap menghormatimu karena engkau memang layak dihormati. Jangan bilang engkau tidak pantas. Akulah yang tidak pantas mendekati. Akulah gadis yang hina. Terima kasih telah menonton.